Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Ganjar Pranowo yang mendapatkan sanksi dari PDI Perjuangan. Lalu Kapolri Listio Sigit Prabowo yang ingin menghilangkan pungutan liar dan hasil survei Litbang Kompas terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Gak kelupan ada juga Presiden Jokowi yang bertemu dengan Perdana Menteri Palestina dan lukisan Claude Monet yang dilempari kentang tumbuk. Ini dia selengkapnya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP menjatuhkan sanksi tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hmm, gara-gara apa ya? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Jakarta kemarin 24 Oktober 2022. Panggilan ini dimaksudkan untuk meminta Ganjar menjelaskan pernyataannya yang bilang siap jadi calon Presiden tahun 2024. Pernyataan Ganjar yang jadi masalah ini disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Berita 1 yang tayang 18 Oktober lalu. Ganjar dipanggil ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam surat bernomor 4545-IN-DPP-X-2022 tertanggal 21 Oktober 2022. Surat ini ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Ganjar pun ditegur secara lisan oleh PDI Perjuangan. Atas putusan sanksi ini, Ganjar mengatakan menerima keputusan partai. Ganjar juga menyatakan menunggu keputusan ketum PDI Perjuangan soal capres. Untuk urusan pencapresan dari PDI Perjuangan, Hasto juga sampaikan bahwa Megawati minta seluruh jajaran partainya tidak terburu-buru bicara soal pencapresan. Mega disebut minta kadernya, termasuk Ganjar sabar soal capres dan cawapres. Mega juga mengingatkan, jangan sampai terpengaruh situasi politik yang sudah riu dengan deklarasi capres. Selain itu, PDI Perjuangan bilang belum memprioritaskan soal pemilu 2024, dan tentu siapa capres dari Partai Banteng akan diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Tak hanya Ganjar, PDIP juga bakal berikan disiplin organisasi pada Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, atas dukungannya pada pernyataan kesiapan Ganjar soal 2024. Hasto bilang, Partai Moncong Putih akan tindak tegas kader yang coba bermanuver pencapresan 2024. Bahkan, Dewan Kolonel yang dibentuk fraksi PDI Perjuangan untuk dukung Puan Maharani juga bakal ditindak. Respons PDIP sebenarnya sudah dapat diprediksi. Sebab Megawati sudah mewanti-wanti soal capres dan cawapres adalah hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum. Meski Ganjar selalu memimpin survei elektabilitas dibanding nama lain dari internal partai, seperti Puan Maharani, Ganjar tetaplah kader partai yang tunduk pada perintah Ketua Umum. Sementara itu, spekulasi kalau Mega akan mencalonkan anak kandungnya sendiri, Puan Maharani sebagai penerus terah Soekarno, masih terus kencang beredar. Akhirnya, soal siapa yang bakal dicalonkan PDI Perjuangan memang masih jadi teka-teki yang hanya bisa dijawab oleh Megawati. Sebab dinamika internal partai banteng ini cukup panas. Gimana menurutmu? Kira-kira PDIP bakal calonin siapa nih? Mau siapapun capresnya, kita adem aja ya dalam menyikapinya. Jangan sampai malah terpolarisasi lagi. Kapolri, menyinggung soal pungli atau pungutan liar nih? Menurutnya hal ini harus dihilangkan. Hmm, beneran bakal hilang nih. Tentunya, kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli. Karena alasannya setoran ke atasan. Ini tolong biar dada. Saya kira Pak ASUSBN sudah melakukan enggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar. Dan ini sudah saya cek, di Mabes sudah ada seperti itu. Termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya, tolong tangkap, laporkan. Kapolri, Jenderal Polisi, Listio Sigit Prabowo mewanti-wanti jajaran di bawahnya untuk meniadakan potensi penghutan liar terkait jabatan di institusi Korps Bayangkara. Kapolri menyoroti kabar suap-menyuap kalau mau jadi anggota Polri. Menurutnya, untuk masuk akademi kepolisian dan mendapatkan jabatan tidak perlu bayar. Sigit pun sudah memastikan bahwa di Mabes Polri tidak ada pungli semacam ini. Dan, bila ada yang membawa-bawa nama Kapolri, ia meminta agar orang tersebut ditangkap saja. Untuk itu, ia mengimbau kepada jajaran Polda hingga Polres agar meniadakan potensi pungli jabatan. Tolong di Polda, di Polres, tahu hal yang sama. Tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar. Tidak ada untuk supaya seseorang bisa sekolah harus bayar. Berikan penilaian yang objektif terkait dengan prestasinya usulkan. Memang jadi rahasia umum bila aksi pungli terjadi di tubuh Polri. Salah satu kasus terbaru, seorang mahasiswa asal NTT ditipu oleh anggota Polri, yakni Aibda AA hingga mengalami kerugian mencapai 225 juta rupiah. Aibda AA berjanji sang korban dapat menjadi polisi setelah menyerahkan uang sebesar 250 juta rupiah. Korban dan keluarga pun melakukan peminjaman kepada bank dan kooperasi dengan jaminan sertifikat tanah dan surat berharga lainnya. Uang 225 juta rupiah diserahkan kepada pelaku, sisanya 25 juta ditukar dengan sebidang sawah. Hingga akhirnya, korban malah gugur saat pemeriksaan kesehatan tahap pertama ketika mengikuti seleksi masuk Polri. Polri memang sedang menggalakkan soal masalah pungli. Kapolri Listio Sigit juga sempat menjelaskan bahwa cara polantas menindak pelanggar di jalan tidak lagi diperbolehkan dengan metode tilang manual. Hal ini disampaikannya lewat surat telegram pada 18 Oktober 2022 kemarin yang isinya menginstruksikan tentang penindakan korlantas kepada pelanggar lalu lintas. Ia pun bilang bahwa penindakan di lapangan berupa edukasi, pelanggar harus ditegur dan diarahkan kemudian dilepas oleh petugas. Sebagai ganti tilang manual, penindakan akan mengandalkan Electronic Traffic Law Enforcement atau E-TLE alias tilang elektronik yang tersedia jenis statis dan mobile. Tilang elektronik statis berupa kamera pemantau yang berada di titik tertentu. Sedangkan yang mobile berupa kamera yang dibawa petugas seperti ponsel atau di kendaraan patroli. Penghapusan tilang manual ini akan dilakukan selama 2 hingga 3 bulan ke depan dengan nama program Operasi Simpatik. 2 bulan atau 3 bulan ke depan melaksanakan saja Operasi Simpatik. Jadi penegahan hukum cukup melakukan lalu E-TLE atau E-TLE mobile. Lakukan langkah-langkah edukasi kalau ada yang melanggar tegur perbaiki arahkan dan kemudian setelah itu dilepas. betul-betul memang hal-hal yang memang sifatnya laka lantas dan sebagaimana yang rekan-rekan harus lakukan menekan itu silahkan. Tapi terhadap pelanggaran-pelanggaran sebaiknya berikan edukasi. Ide-nya bagus juga tuh. Nah buat pengendara kalau ditegur jangan sampai ngelunjak loh ya. Dan buat polisi jangan sampai ada pungli-pungli lagi. Litbang Kompas baru aja mengadakan survei terkatingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Gimana ya hasilnya? Survei dilakukan dalam rentang 24 September hingga 7 Oktober 2022. Hasilnya 74,6% responden sebut mereka puas dengan kinerja di bidang politik dan 51,5% puas dengan penegakan hukum. Sementara soal perekonomian tingkat kepuasan mencapai 50,8% dan kesejahteraan sosial mencapai angka kepuasan 74%. 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error kurang dari 2,8% Dari hasil survei ini kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan disebut sedikit naik dari survei sebelumnya pada Juni 2022 yang berkisar pada 73,1% Dari demografisnya kepuasan ini terlihat merata baik dari aspek gender maupun dari kelas ekonomi Menurut peneliti Litbang Kompas Andres Yoga Prasetyo kenaikan tingkat kepuasan kinerja di bidang politik dan keamanan dipengaruhi oleh penuntasan polemik perpanjangan masa jabatan presiden dan kenaikan harga minyak goreng Selain itu Yoga juga menilai kepuasan ini meningkat karena adanya respons cepat pemerintah memberikan solusi atas isu-isu yang jadi perhatian publik Mulai dari kenaikan harga BBM bersubsidi kasus pembunuhan Brigadir Yosua kebocoran data oleh Perotas Bjorka hingga peristiwa Kanjuruhan Malang Sedangkan di bidang penegakan hukum kepuasan pada kinerja pemerintah hanya berada di angka 51,5% Artinya terjadi penurunan sebesar 6% dibandingkan survei serupa pada Juni 2022 lalu yang berada di kisaran 57,5% Menariknya dalam survei kali ini masyarakat ekonomi mapan jadi lebih kritis dengan apresiasi responden mencapai 54% Ada 5 komponen yang diamati dalam aspek penegakan hukum ini yakni penuntasan kasus hukum penjaminan perlakuan yang sama pada semua warga pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau kasus HAM dan pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum Hasil ini jadian terburuk sejak survei Litbang Kompas per Oktober 2019 Dari 5 komponen hanya 1 yang skornya berada di atas 50% Nah kalau kamu sendiri puas gak sih dengan kinerja pemerintah sejauh ini atau ada tanggapan lain tulis di kolom komentar ya Presiden Jokowi Dodo baru aja bertemu dengan Perdana Menteri Palestina dalam pertemuannya ada sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Palestina Muhammad Steyah di Istana Kepresidenan Bogor 24 Oktober 2022 kemarin Pertemuan itu dimulai dengan upacara penyambutan di halaman istana Kemudian Jokowi memperkenalkan PM Palestina dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Di awal pertemuan Jokowi dan Steyah berkeliling ke sejumlah titik di Istana Bogor dan melakukan penanaman pohon meranti di halaman belakang istana Setelah itu keduanya melakukan pertemuan bilateral tertutup Dalam pertemuannya Jokowi menyampaikan bahwa akan terus mendukung kemerdekaan Palestina yang kini masih belum tercapai Ini karena Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina Dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang kita bahas Yang pertama kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong dan saya tekankan pentingnya kesatuan diantara bangsa Palestina Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan Jokowi menyebut Indonesia akan mendukung Palestina agar dapat sepenuhnya menjadi anggota PBB Kedua negara juga berkomitmen akan memperkuat kerjasama di bidang ekonomi Pada tahun 2022 hingga bulan Juli perdagangan Indonesia dan Palestina naik sebesar 21,28% dibandingkan tahun 2021 Indonesia juga telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina menuju Indonesia Kerjasama untuk produk lainnya juga akan diteruskan ke depannya Dalam konferensi pers Jokowi juga menyampaikan Indonesia bakal kembali memberikan hibah bantuan kemanusiaan untuk Palestina Ini nantinya akan disalurkan pemerintah Indonesia untuk penanggulangan dampak pandemi bagi masyarakat Palestina Ada pula nota kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI dengan Kementerian Kesehatan Palestina mengenai kerjasama teknis pengawasan obat makanan BPOM tetap dilibatkan meskipun kapasitasnya dipertanyakan Ini dikarenakan muncul kasus ratusan gangguan ginjal akut yang menyerang anak akibat kandungan berbahaya dalam obat sirup BPOM dianggap lalai untuk mengawasi kandungan dalam obat-obatan di Indonesia Di sisi lain usai pertemuan PM Palestina Shtayah menyatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas dukungan yang tak pernah berhenti dan tak terbatas kepada Palestina Lebih lanjut ia bilang bahwa kunjungan kali ini adalah puncak hubungan dari 33 tahun hubungan bilateral diplomatik kedua negara Shtayah pun juga menyinggung soal kemerdekaan Palestina ia berharap Indonesia bisa ikut mendukung untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan Israel atas negaranya Makin mesra aja nih Indonesia dengan Palestina Semoga hubungannya bisa terus membaik dan Indonesia bisa bawa perdamaian buat negara lain Baru kemarin terjadi di Inggris aksi aktivis melempar makanan ke lukisan di museum terjadi lagi di Jerman Gimana tuh? Kali ini sepasang aktivis lingkungan di Jerman melempar sup kentang ke lukisan Claude Monet seharga 110 miliar dolar Amerika di museum Barberini Patsdam, Jerman Aksi ini dilakukan untuk menarik perhatian atas ancaman perubahan iklim Kedua pelaku yang tidak disebutkan namanya ini ditahan untuk diselidiki pihak kepolisian atas tindakannya menerobos tanpa izin dan merusak properti museum Investigasi untuk konservasi seni segera dilakukan dan hasilnya Grand Stacks lukisan Claude Monet yang jadi sasaran aktivis kali ini tidak mengalami kerusakan karena ada kaca pelindung Meski begitu polisi belum memberikan pernyataan atas langkah investigasi terkait tuduhan perusakan properti museum meskipun lukisan tidak kerusak Dalam aksinya keduanya meneriakan slogan berjuang demi makanan dan menyatakan lukisan enggak berarti apa-apa kelompok aktivis lingkungan asal Jerman Last Generation mengklaim bertanggung jawab atas aksi pelemparan makanan kelukisan ini Sebelumnya aksi serupa juga dilakukan aktivis Inggris dari organisasi Just Stop Oil di London's National Gallery yang melempar subtomat kelukisan Vincent van Gogh Sunflowers yang nilainya mencapai 40 juta dolar Amerika untuk memprotes meroketnya biaya hidup Mereka ditangkap dan menjalani sidang pada 15 Oktober 2022 lalu namun telah dibebaskan dengan jaminan Nah, kamu sepakat enggak sih dengan cara aktivisme macam ini? Menarik perhatian sih tapi apa iya menarik simpati? Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini Narasi Bagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua Sehat semangat terus semuanya Bye-bye Sampai jumpa